Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari fraksi Nasdem Hanapiah melakukan penimbunan jalan yang berlubang sepanjang 1,5 km yang merupakan jalan poros yang menghubungkan antar kampung di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Penimbunan jalan tersebut dilakukan Hanapiah bersama dengan masyarakat setempat karena dirinya merasa prihatin melihat kondisi jalan yang rusak. Bahkan ada beberapa titik yang kondisinya rusak parah, sehingga membuat pengguna jalan tidak nyaman saat melintasi jalan tersebut. Menurut Hanapiah, penimbunan jalan yang rusak ini ia lakukan sebagai bentuk kepeduliannya kepada masyarakat yang kerap kali mengeluh, aktivitasnya terhambat karena kondisi jalan yang rusak. Ketua fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Lampung Tengah ini menjelaskan bahwa ketika musim hujan, kondisi jalan tersebut lubangnya semakin parah. Bahkan dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengendara, terutama pengendara sepeda motor. Pengendaraan pas memakai batu sabes itu benar-benar di Kampung Raja Tua, Umbur Selur, itu sepanjang kurang lebih sepanjang sekilo setengah. Itu yang belum bisa tersentuh oleh pemerintah daerah, sehingga kita juga dengan wakil rakyat kita melakukan pengendaraan itu supaya pengendaraan hasil singkong, hasil panen itu tidak terbalik. Itu yang memang sudah sangat riskan sekali, maka kita sampai membuat aspirasi sampai di situ. Kalau kubik kita kurang lebih itu setelah 80-90 kubik yang tidak kita turunkan ke situ. Ya, kalau kita memaksimalkan ya pasti belum. Cuma kita akan memupayakan mana yang sudah para-para sebeda dulu, yang sudah khawatir supaya kendaraan yang melalang situ tidak khawatir dengan kembali ataupun ada hal yang tidak baik untuk kendaraan tersebut. Nah, itu gunanya kita mempunyai perusahaan batu, ada juga lapak-lapak singkong, ada di situ masyarakat juga, ya sedikit batu di masyarakat juga ada. Bahkan itu masalah juga sangat atusias dengan bimunan atau dengan perbuatan kita. Karena begitu juga wakil rakyat kita harus bisa berbuat untuk perjuangan masyarakat. Ia pun berharap dengan ditimbunnya jalan secara swadaya tersebut, dapat lebih mempermudah dan memperlancar aktivitas masyarakat. Pihaknya juga berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan jalan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.